Terima kasih, Pak Menteri, kita membantu saya. Terima kasih, Pak Menteri, kita membantu saya. Terima kasih, Pak Menteri, kita membantu saya. Apakah kita tega? Haknya orang miskin, kenapa kemudian kita tega melakukan itu? Kalau tidak cukup, ingin keluar, keluar saja. Keluar saja. Masih banyak yang ingin untuk dapatkan akses menjadi pendamping. Tidak ada lagi kata maaf, saya tidak akan maafkan. Karena kita ingat semua, yang kita lakukan ini bukan hanya pertanggung jawaban. Kalau urusan orang miskin, itu pertanggung jawabannya langsung di depan Tuhan. Kemudian saya tugaskan pejabat saya, komunikasi dengan... Terima kasih, selamat pagi, dan selamat pagi. Raskrim, Mabes Raskrim, Mabes Polri, Baraskrim. Nah, kemudian supaya lebih cepat, maka kemudian diminta langsung ke Polres Malang. Dan kemudian diproses, ini sudah satu minggu. Ya, satu minggu, prosesnya. Nanti prosesnya silahkan dijelaskan langsung oleh Polres Malang ya, soal itu. Jadi awalnya begitu. Fungsinya dari Kementerian Sosial sendiri apa? Ya, yang pertama pasti kalau terbukti, pidana. Pidana yang pasti. Kemudian ya pasti pemberhenti yang dari kami sebagai pendamping. Gitu, Mbak, ya. Tapi nanti akan Polres yang akan jelaskan. Korbannya ada berapa, Bu? Kenapa? Korbannya ada berapa? Korbannya sebetulnya ada 30... Berapa kartu ya? 32 kartu. Nah, tapi yang gak diserahkan, itu 14. Nominalnya macem-macem. Ada yang 3 juta per tahun, ada yang begitu. Itu udah lama, sejak tahun 2017. Kenapa? Saya nanti yang menjelaskan, Polres saja. Aku gak tahu soal penyidikan. Tapi yang jelas, ini yang 14. Kita serahkan supaya bulan ini, bulan depan ini, mereka bisa terima. Karena kalau ini lambat, dia menerimanya 3 bulan lagi. Kalau PKH itu menerimanya tiap 3 bulan. Kenapa? Kemudian kita serahkan ini, sehingga kita berasakan Januari, Februari, Maret, April, Mai, Juni. Kita berharap yang Juni ini bisa dia keluar. Kejar itu, sayang. Laporan selain di Malang, di daerah lain ada? Ada, di daerah lain ada. Ini masih dalam penyidikan. Ini Polres Malang ini paling cepat. Paling cepat. Jadi karena itu, kita masih nunggu ada di beberapa daerah. Juga dari Kejauhan Agung. Per 3 bulannya berapa nilainya? Macem-macem. Karena tergantung komponennya. Tadi ada yang, karena sendiri, disabled, sendiri, dia hanya terima 1 bulannya 250 ribu. Kalau 3 bulan, 750 ribu. 1 tahun 3 juta. Nah, tapi ada yang 2. Tadi. Jadi, 500 ribu per bulan ya. 500 ribu per bulan. Gitu ya. Dukanya, dana itu diambil oleh pendamping sendiri atau seperti apa? Ya, duganya seperti itu. Nanti detailnya, dari Polres Malang ya, yang akan jelaskan. Bu, selain ini bu, bantuan tenda COVID, gimana bu? Ya, nanti insya Allah ini dikirim. Kami udah kemarin kirim, taruh di Solo. Mudah-mudahan malam nanti bisa nyampe sini. Untuk beberapa daerah lain? Udah, kita kiram beberapa daerah ada ngali. Kemarin, kemudian Solo, kemudian Bekasi. Sudah kita kiram. Kita lagi cek dari daerah lain. Untuk mencegah pelanggaran pada skema pemberian bantuan kali ini seperti apa, Bu? Yang untuk ini? Apakah ada perbedaan? Ya, sekarang dia langsung cash uang. Jadi, tidak ada barang. Kalau ada yang melakukan pengapuran barang, itu berarti bukan. Jadi, uang kita diperima cash, ya. Pemukapannya gimana, Pak? Memang ini, Bu Menteri, Pak Umahi, dan Bu Saliah, Jawa Mati yang saya dapatkan. Jadi, semuanya kami menerima laporan pengaduan terkait juga penyelaksian. PKK, BD11, HB20 Kami dari Boro Semalang melakukan perangkaian penyelidikan Dan sudah menurutnya beruntung 30 orang sebagai saksi Berikut dengan barang bukti yang sudah kita amankan Ada beberapa perangai dari Boro juga Termasuk partur keluarga sekadar Yang kita amankan yang seharusnya digunakan untuk Yang penerima manfaat Namun dialihkan dan digunakan oleh seseorang Yang akan kami jadikan ke depan sebagai tersangka Saat ini proses penyelidikan sudah berjalan Kami tinggal menunggu hasil audit dari BPKB di Jawa Timur Setelah keluar hasil audit, kami akan pulangkan Untuk mengatakan tersangka kepada yang bersangka Inisialnya Pak, warga mana? Inisial, tapi belum bisa sampaikan Tentunya nanti yang bersangka dan menghilangkan ke dalam Kurang lebih untuk sementara Dari penghitungan perhujian melalui koordinator BKH Kepupaten Malang Itu sekitar 490 juta PEOD 2017 sampai dengan PEOD Tandor Itu pelakunya pendateng? Pelakunya pendateng? Nanti kami akan kembali Desa di mana saja? Saat ini di Desa Gantengor Kemannya gimana, berkuampu apa individu? Itu sementara gini Terima kasih 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 Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih